Jangan lupa like, subscribe, dan komen Terima kasih telah menonton Jajak-jejak kekunuhan Antara lain memang saat ini kita mendapati bahasanya makam ini berada di tempat di atas bukit kecil Kemudian area makam yang sudah dibentuk secungkup ini juga ditinggikan Kemungkinan area yang ditinggikan ini juga di dalamnya ada struktur kuno ya Yang kemudian saat ini sudah bangunan modern Kemudian dari kemudian apa namanya cukup ini ada kemudian tingkatan lagi di atas Nah ini tingkatan kedua Tingkatan kedua setelah itu ada sepasang ya Sepasang makam yang sangat panjang Panjangnya itu 5 meter Sama kemudian coraknya itu seperti makam-makam kuno pada umumnya Terutama pada masa era Majapet dan para wali itu Makam-makam itu memang sangat panjang Jadi itu sekitar 5 meter Padahal jika makam-makam saat ini atau orang saat ini itu yang dimakamkan Itu biasanya itu diukur sesuai dengan tinggi almarhum Itu kemudian sebuah apa namanya kayu kecil atau tongkat panjang itu Untuk mengukur tinggi almarhum kemudian dibawa ke kuburan Kemudian dibuatkan liang lahat sesuai dengan ukuran yang ada Setelah kemudian almarhum itu kemudian diukur Tetapi makam-makam kuno seperti di Troloyo Di kompleks Sunan Ampel, di kompleks Sunan Giri gitu ya Bahkan di kompleks Fatima binti Maimun Termasuk di kompleks Maulana Malik Ibrahim di Gersik itu Kita akan mendapati makam-makam awal ini Yaitu terutama pada abad ke-14, abad ke-15 Itu kita mendapati ternyata makam-makam ini dibuat sangat panjang sekali Entah faktor apa yang menjadikan makam itu sangat panjang Ada dua pandangan para sejarawan itu Makam-makam kuno awal pada masa era Majapet ini dibuat sangat panjang Yang pertama itu karena kedudukan di tengah masyarakat Jadi seseorang itu adalah petinggi Memang benar-benar orang yang mendapat derajatnya tinggi Di tengah-tengah masyarakat Bisa Kastabrahmana maupun Kesatria Atau mungkin seorang saudagar Atau memang ada ukuran bahwasannya pada masa Majapet itu Orang dikubur itu sesuai dengan ukuran tombak Jadi tombak atau semacam gala atau pusaka pada masa era Majapet ini Ini dibuat untuk sebagai ukuran Itu ukuran secara umum yang berhubungan dengan ekstensi Seseorang yang memiliki kedudukan tinggi di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu Jadi ada beberapa pandangan hal tersebut kenapa makam-makam kuno itu memang dibuat panjang Sehingga kemudian jejak-jejak kekunoannya itu mungkin boleh jadi hilang sama sekali Sehingga kita tidak bisa kemudian merekonstruksi kesejarahannya Kira-kira periode kapan atau masa apa Awal-awal dakwah Islam seperti makam teroloyo Yaitu pertengahan pada masa Majapet di puncak kejayaannya Atau era para wali yaitu Sunan Ampel atau Sunan Giri Sekitar abad ke-15 ke-16 Atau mungkin juga era-era setelah itu Yaitu cucu dan cicit Sunan Ampel misalnya Karena di dekat sini itu memang ada cicit dari Sunan Ampel Diduga kemudian cicit Sunan Ampel itu Karena memang ya mulai dari di Surabaya Sunan Ampel itu membuat sebuah pesantren Ampel Denta Itu sangat sukses Sehingga hampir seluruh para wali itu adalah murid dari Sunan Ampel Maupun putra-putra Sunan Ampel Sehingga kemudian dari murid putra inilah kemudian dakwah Islam itu berlangsung secara bertahap Secara pelan tapi pasti Kemudian hampir-hampir seluruh Jawa ini kemudian mayoritas kemudian beralih ke agama Islam Itu karena dakwah dari yang dimulai dari kemudian Teroloyo Termasuk orang tua dari Sunan Ampel Ibrahim Asmoro Kondidi Tuban Maupun kemudian dakwah yang dimulai di Teroloyo Sejumatil Kubro Itu awal-awal ya 100 tahun sebelum Sunan Ampel Kemudian Sunan Ampel dan putra dan cucunya serta cicit-cicitnya Di makam yang sangat keramat ini Ternyata masyarakat memberikan nama Atau memang benar-benar seseorang almarhum yang kedua almarhum ini dimakamkan Memang sesuai dengan nama yang ada Yaitu Mbak Tula Dan yang satunya kemungkinan istrinya yaitu Nyai Fitri Pitaloka Ini dimungkinkan yang saat ini ini berada di tengah persawaan Ya jauh juga dari perkampungan Memang di atas bukit kecil ini Tepatnya itu di desa Brayu Blandong Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojekert, Sawa Timur Nah sekitar 2 km dari lokasi ini Tepatnya di Temuireng Masuk juga kecamatan Dawar Blandong Itu memang ada cicit makam dari cicit dari Sunan Ampel Yaitu Raden Supanji Itu cicit dari Sunan Ampel Kemungkinan ini tidak lain juga Sangat kaitannya dengan hubungannya dengan cicit Sunan Ampel Maupun kemudian putra dari cicit Yaitu apa namanya ya Cangga ya Iya betul Cangga dari Sunan Ampel sendiri Dari segi kronologi ini Diduga kalau memang benar Cicit-cicit Sunan Ampel yang kemudian Melakukan siar dakwah Islam di sini Itu sekitar Sunan Ampel sendiri itu Wafat tahun 1478 ya Jadi akhir-akhir abad ke-15 Jadi kemudian Kemudian putra-putranya itu Kemudian setelah meninggal itu Memang awal-awal abad ke-16 Kemudian akhir-akhir abad ke-16 Jadi sekitar tahun 1500 sekian 1550-1560 Ini memang masa-masa kejayaan ya Kejayaan Kadipaten Surabaya Yang juga menguasai hampir seluruh Jawa Timur Termasuk Sukadana dan sebagian Kalimantan gitu ya Termasuk Wirasaba yang ada di Dan Japan yang ada di Mojokerto Ini memang hampir-hampir Kekuasaan dari putra Sunan Ampel Yaitu Adipati Surabaya Nah di sini kemudian Cucu dan Cicicnya itu menyebar Selain menjadi penguasa politik Juga menyebarkan agama Islam Jadi sekitar abad-abad Atau pertengahan Atau akhir abad ke-16 Semoga kemudian Makam-makam seperti ini Terus selestari ya Terutama kemudian bisa Menyibak konteks sejarahnya Sehingga kita bisa mengetahui Siapa dan kapan mereka hidup Sehingga kita bisa juga mengetahui Konteks budaya Masa peralian masyarakat Jawa Bagaimana kemudian Berali dari Hindu-Buddha ke Islam Ini adalah pada masa-masa Da'wah para wali Dan yang diteruskan oleh Cucu dan Cicicnya Terutama Cucu dan Cicic Sunan Ampel di area sini Semoga kemudian Orang-orang yang dimakamkan di sini itu Mendapatkan kedudukan Di si Allah SWT Dan kita semua Pantas kemudian berziarah ke sini Tetap uri-uri budaya Dan kemudian Edukasi konteks ke sejarahnya Jas merah Jangan sekali-kali Melupakan sejarah Terima kasih telah menonton